What's up basketball fans, welcome back to Time Out Kalau mau lebih nyaman nonton video kali ini Atau kalau gue lagi pegang mic adalah nontonnya di desktop ataupun di laptop So kita akan ngomongin tentang 2 tim yang menukar pemain asingnya Jadi sekarang kan playoff udah semakin deket di IBL Jadi banyak tim yang berbenah untuk bisa lolos ke playoff Ataupun menambah kekuatan mereka untuk nanti di playoff So yang pertama kita akan ngomongin Pacific dulu Nah Pacific ini gue lumayan kaget sebenernya menurut gue main Matthew Van Pelt Mainnya lumayan bagus di 8 game awal bersama Pacific Tapi memang rekornya kalau gak salah itu 3 kali menang dan 5 kali kalah Dan memang sedikit mismatch juga kali ya Karena Matthew Van Pelt itu tingginya kong hala cuma 178 ya Atau 175 gue gak tau Tapi agak pendek diantara pemain asing yang lain Jadi kayak sedikit mismatch kalau harus jaga pemain asing yang lain Sehingga kayak Pacific harus menukar pemainnya Akhirnya mereka mengambil salah satu pemain dari NAIA Divisi 1 Namanya kong hala Juwan Hathnot Jadi Juwan Hathnot ini baru pertama kali main profesional itu di IBL Jadi tahun lalu dia bermain di NAIA Divisi 1 Tapi kalau gue liat dari tip ini Ini kayak pemain yang bisa dapetin triple-double ya Kayaknya dia suka rebound, suka asis dan juga bisa point So ini all you can do import nih kayaknya Untuk Pacific Sesa Surabaya So kita liatkan nanti bagaimana dengan kehadirannya Juwan Hathnot ini Tapi yang menarik adalah pelita jaya nih Karena kemarin Wayne Bradford cedera Jadi mereka mengganti Wayne Bradford dengan pemain namanya Carlton Hurst Tapi yang menarik adalah Corey White diganti nih Gue gak melihat ini apa yang akan terjadi Corey White diganti oleh pemain yang dia ganti musim lalu di setapak Jakarta Yaitu Nate Barfield So kita ngomongin tentang Corey White dulu PJ seperti biasa Mereka mengambil pemain yang sudah bermain di IBL Yaitu Nate Barfield Pertama gue mikir kalau memang dia mau ganti Corey White Mungkin gantinya dengan CJ Giles Karena kita tahu CJ Giles sudah tahu dengan sistemnya PJ juga musim lalu Dan performanya juga cukup bagus untuk PJ menurut gue Tapi ternyata mereka lebih memilih ke Nate Barfield Gue gak tahu apakah CJ memang harganya terlalu mahal Atau juga memang lagi sibuk dengan liga lain Gue gak tahu juga But Corey White diganti mungkin kalau gue melihat dari alasannya mungkin adalah Sedikit out of shape kali ya Jadi kemarin averagenya 18 poin dan 11 rebound Mungkin PJ lebih ngarep kayak Corey White averagenya 22 poin Atau mungkin 24 poin per game So gue kira Corey White akan dikasih kesempatan lagi kemarin Untuk lebih fit menjadi lebih fit lagi Mungkin dua seri lagi sebelum playoff Tapi ternyata PJ sudah ingin mengganti dia akhirnya Menarik Nate Barfield datang ini gue juga gak tahu Kalau menurut gue sih tipenya mirip-mirip Kayak Corey White Badannya agak gempal gitu Gue penasaran pengen lihat dia datang ke Indonesia nanti in shape atau enggak aja sih Jadi penasaran dengan itu Dan untuk Carlton Hurst Ini kayaknya jago banget nih Kayak legit ini Pemain ini Main di NCAA Divisi 1 Bersama University of South Dakota Dan juga Colorado State University Dan tahun lalu main di Eropa bersama tim Berlin Gue juga gak tahu itu Euro Basket S League itu Apa gue belum pernah dengar Itu pertama kali gue lihat Carlton Hurst ini Kalau gue pertama First impression gue adalah Pemain ini sangat atletik banget sih Lompatannya tinggi banget Dan ini kayaknya bisa banyak highlight nanti Pas dia main bersama Pelita Jaya Yang gue concern satu dengan permainan itu di HLS-nya gue jarang banget liat dia nembak 3 point Jadi pengen tahu skill shootingnya bagaimana Even mid-range kayak selangkah dua langkah dari 3 point pun jarang banget gue liat di HLS-nya lebih banyak kayak dia bermain sebagai slasher Jadi nge-drive atau floater Ataupun juga kalau jump shot Jump shotnya kayak dari deket ring gitu Jadi penasaran nanti bagaimana Mungkin aja emang tiba-tiba datang ke Indonesia ntar jago 3 point gue gak tahu Yang pasti ini PJ dengan dua pemain asing baru Pasti butuh adaptasi lagi Apalagi Carlton Hurst belum pernah main di IBL Jadi pasti banyak adjustment yang di harus lakukan nantinya saat datang ke IBL So Seri Bandung next week Jadi yang ada di Bandung jangan lupa untuk datang Gue rencananya udah beli hotel sih Jadi rencananya akan datang Kalau gak ada apa-apa Sangat excited untuk nonton dan juga motret nanti pas IBL And Medaris Gibbs Don't forget man We have to do this 3 point contest man We've been planning this for a year So hopefully bisa 3 point contest juga sama Medaris Gibbs Semoga mereka ada lapangan latihan nanti yang bisa kita pake Karena kalau 3 point contest itu Yang paling susah tuh selain nyari waktu Dan apa ya kayak nyari waktu pemainnya Adalah tempat untuk nembak 3 point ya Kadang-kadang susah juga itu So guys itu aja video gue hari ini Jangan lupa untuk like Dan jangan lupa untuk komen Dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe Bantuin dong Biar sampai 30 ribu nih bentar lagi So guys Thank you guys for watching And I'll see you guys next episode Peace